B.T. Sinar Effendi Murni bekerjasama dengan Denhaj Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk lupa. Yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan. Bagi umat manusia. Bahaya, itu dengan bahaya. Sinar, cepat dianggap-cepat ini. Tunggu Kak Lirah, aku mau menutup warung bola. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Tunggu Kak Lirah, mayatpa. Tunggu Kak Lirah, mayatpa. Tunggu Kak Lirah, mayatpa. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Mak Romba, di Selimipura Tawaria penuh canda, serta cita cinta kasih yang penuh dengan liku tilu kehidupan dari dua insan manusia. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. ali frek, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi, share dan subscribe channel ini. Anak mau kemana? Namaku Sukra. Ya, aku sudah tahu namamu. Yang aku tanya, kau mau kemana? Aku tidak tahu harus... Setidak setujuan. Bukan lebih baik. Karena kalau ada menghadapinya berdua. Aku bisa menghadapi. Tidak perlu bantuan orang. Tetapi kalau... Menjaga diriku sendiri. Baiklah. Aku tahu bahwa kau memang bisa menjaga dirimu sendiri. Dari jaramu berpakaian, sudah terlihat. Bahwa kau bukanlah gadis biasa. Tapi gadis yang sudah mendapat tempaan dari seseorang yang sakti. Nah, sampai ketemu lagi. Tiba-tiba hilang dia dari hadapanku. Siapa sebenarnya pemuda gagah tadi? Manusiaka atau bukan? Tapi katanya guru. Ilmu hilang semacam itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu tinggi. Rupanya aku sudah berhadapan dengan orang yang berilmu tinggi. Jumtuti. Jumtuti. Jumtuti kenapa, Buparto? Ada apa sih, Buparto? Ceritain dong? Iya. Jumtuti? Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jumtuti-Jumtuti terus. Sekarang dia langsing loh, tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya. Padahal dulu sering mengeluh. Terlambat bulan lah, sering mules lah. Pegel-pegel waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tau resepnya. Loh, memangnya Jumtuti tahu. Wong yang ngasih tau resepnya saya kok. Apa sih? Nih. Mempas kapsul. Mempas kapsul. Dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Mempas kapsul. Produksi PT Sinar FN di Murni. Nek. Aku pulang, Nek. Oh. Patara, Patara. Kemana saja kau berpulan-pulan. Kenapa kau tiga meninggalkan aku yang sudah tua renta ini? Pergi melaksanakan tugas negara, Nek. Tapi bagaimana dengan aku? Kalau tiba-tiba kau datang, aku sudah tidak ada. Apakah kau tidak menyesal? Iya. Menyesal. Tapi... Aku butuh kawan, Patara. Aku kesepian sejak ditinggal mati oleh kakekmu. Iya, Nek. Saya mengerti. Saya akan menemani Nenek. Hanya kalau tiba-tiba saya ada tugas, Saya akan tinggalkan Nenek sebentar. Sudahlah. Aku juga mengerti tugasmu. Cuma aku minta. Aku minta dengan sangat. Cepatlah kau berumah tangga. Lalu suruh istrimu tinggal bersama aku di sini. Ah, Nenek. Aku bicara sungguh-sungguh, Patara. Ah, kalau ada istrimu di rumah ini. Aku ada kawan. Ada pengganti dirimu di rumah ini. Apalagi kalau tiba-tiba istrimu hamil. Lalu melahirkan. Ah, alangkah bahagianya aku. Sudah setua ini, Aku masih sempat menggendong seorang cicit. Ah, nepat nih. Hei, Patara. Kalau bisa, Istrimu adalah Gandini. Kalau Gandini jadi istriku, Nek, Maka Nenek tetap tidak akan punya kawan di rumah. Kenapa begitu? Gandini adalah seorang perwira kerajaan. Dia harus berangkat tugas, Kalau tiba-tiba negara memerlukannya. Jadi lebih baik, Aku punya istri yang bisa menjaga Nek Patu di rumah. Nek, Siapa jalan istrimu? Bulan dari, Nek. Ah, aku tidak mau. Aku ingin Gandini saja. Anak itu baik. Anak lurah lagi. Sedangkan ulang dari, Cuma anak seorang petani biasa. Dan tidak sopan lagi. Bukannya dia tidak sopan, Nek. Tapi dia takut bicara sama Nenek. Takut apa? Takut salah. Maklum, Dia sangat menghormati Nek Patmi. Jadi dia takut salah kalau bicara. Ah, Gandini kalau mau bicara, Ya bicara saja tinganku. Tidak pernah takut-takut. Ah, sebenarnya... Sudahlah. Aku suka pada Gandini, Tapi tidak pernah suka pada ulang dari. Titik. Eh, mau kemana kau? Mau ke rumah ulang dari, Nek. Aduh, kemari kau. Kemari. Ada apa, Nek? Buat apa kau ke sana? Buat apa? Meningok ulang dari. Sudah, sudah. Jangan mengurusi mereka. Keluarga itu sudah berantakan. Berantakan bagaimana, Nek? Berantakan. Ulang dari sudah hilang talari dengan siapa. Ibunya pergi bersama Kisabrang. Kisabrang? Iya, Kisabrang. Sampai sekarang tidak pulang-pulang. Sedangkan bapaknya, kini terparing sakit di rumahnya. Ah, kasihan. Eh, mau kemana lagi? Mau melihat bapak ulang dari yang sakit, Nek? Ah, itu anak. Tidak bisa dinasehati. Ah. Akhirnya sampai juga aku ke kampung halamanku ini. Desa ini masih seperti dulu. Sepi dan sunyi kalau sudah tengah malam begini. Tapi aku suka pada desaku ini. Apalagi kalau terang bulan seperti ini. Daun-daun kayu berwarna pera keemasan di sinari cahaya bulan. Ah, itu rumah Marsiti. Dulu, ketika aku kecil, aku sering main di halaman rumah itu dengan Marsiti. Dengan Yati, dengan Naning, dan... masa kecil, tiga rumah lagi, aku akan sampai di rumahku. Ah, tapi perasaanku tidak enak. Bulan! Seperti ada yang memanggil namaku. Kau terkejut. Kau... Kau... Ya, aku suka. Ternyata kita bisa bertemu lagi di sini. Di desa ini. Pasti kau mengikuti aku selama ini. Tidak, Ulan. Aku berjalan kemana kakiku membawa diri ini. Dan ternyata malam ini, aku sampai di lubuk mentirin ini. Baiklah. Kita berpisah di sini. Mau kemana, Kau, Ulan? Pulang ke rumahku. Silahkan. Aku akan menuruskan perjalananku. Kenapa laki-laki bernama Sukra itu selalu berjumpa denganku? Apa maksudnya? Atau kau perjumpaan itu hanya kebetulan saja? Aku harus perhatikan dia. Mungkin saja dia bilang padaku bahwa dia akan meneruskan perjalanannya. Tapi dia balik kemari dan menyukuti aku. Oh, dia tidak ada. Padahal dia tadi berjalan ke sana. Masa cepat betul jalannya? Masa cepat betul hilangnya? Yang ada hanya seekor serigala melintasi jalan itu. Ah, aku tidak peduli. Aku tidak perlu memikirkan dia. Aku harus sampai cepat di rumahku. Ah, betul. Bapak Bulandari sedang sakit. Dia terbaring di atas balik-balik itu. Siapa itu? Saya, Kidiro. Oh, kau, Batara. Duduklah. Duduklah. Sudah-sudah. Kidiro tidak usah bangun. Tidur sejalah. Bagaimana keadaanmu sekarang? Ah, baik, Kidiro. Kidiro. Kidiro tidur saja. Tidak usah duduk seperti ini. Ah, tidak apa-apa. Aku tiba-tiba sembuh. Melihatmu datang. Tenagaku seolah-olah pulih kembali. Tapi Kidiro belum sembuh. Kidiro masih sakit. Biar. Aku ingin duduk. Aku ingin bebas bicara padamu. Jadi, jadi betul aku berhadapan dengan kau, Batara. Kenapa begitu, Kidiro? Semua orang di desa ini tahu bahwa kau gugur di medan perang. Tapi tidak sangka aku sekarang bisa berhadapan denganmu. Yang gugur itu bukan saya, Kidiro. Tapi Purnala. Oh, Purnala. Purnala yang gugur. Iya, Purnala. Jadi mungkin yang menyampaikan berita itu yang salah. Iya. Juga tidak begitu percaya ketika kau dikabarkan gugur. Kala itu, pertempuran memang sangat ganas. Tapi berkat lindungan yang maha agung, saya selamat dari ancaman maut. Iya. Tapi desa kita makin hari makin muram. Semua menjadi berantakan. Kita orang-orang kecil ini tidak tahu lagi siapa sebenarnya yang menjadi lurah di desa ini. Gereksoka atau orang lain. Kalau Kilura ikut berperang bersama kami, maka yang akan menjalankan tugas sehari-hari adalah Wista, wakil Kilura. Iya, iya, iya. Memang begitu peraturan yang sebenarnya. Tapi kenyataannya selama ini bukan begitu. Bukan begitu bagaimana? Bukan. Ia mengatur urusan Kilura bukan Kiwista. Tapi Ki Sabrang. Sabrang. Laki-laki dia. Laki-laki ini harus aku hancurkan kau bertemu denganku. Dimana Ki Sabrang itu sekarang, Kidiro? Apakah ada di kelurahan? Aku tidak tahu, Batara. Bahkan istriku dibawa olehnya lima hari yang lalu. Sampai kini belum juga pulang. Aku tidak tahu nasib Ibu Wulandari sampai sekarang. Untuk apa dia membawa Ibu Wulandari, Kidiro? Entahlah. Aku tidak pernah tahu. Mereka pergi naik kereta kuda kisah perang ke arah sana. Bahaya. Bahaya. Ibu Wulandari dalam bahaya. Biar saya susu, Kidiro. Percuma, Batara. Percuma. Kau tidak akan bisa menemui mereka. Kenapa, Kidiro? Kalau dia sudah pergi dari hadapan kita. Sulit untuk mencarinya. Dia bagaikan tikus. Akan saya cari di seluruh lubang tikus, Kidiro. Dia tidak akan saya biarkan lolos dari negeri ini. Tolong, Pak. Ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak. Tuh, 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 Tuh. Eh, kenapa, Pak? Kenapa? Tangan ku, Bu. Aduh, punggung ku juga lindung, Bu. Aduh, Bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kau malah ditinggal, Bu. Nah, Pak. Minumlah ini. Ini apa, Bu? Duta Rema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal rinu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Duta Rema. Duta Rema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah, dong. Ibu memang hebat. Ya, hebat bukan ibu, Pak. Tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PP Sinar F&D Murni. Oh, sudah keterlaluan laki-laki busuk itu. Dia pikir kampung ini miliknya. Dia pikir seluruh penduduk kampung ini budaknya. Sehingga senaknya saja dia memperlakukan orang di sini. Aku melihat segumpal asap di kejauhan. Asap yang berwarna keberakan terkena cahaya bulan. Oh, aneh. Asap itu seperti dikendalikan oleh tenaga kaim. Asap itu bergerak bagai punya mata. Asap itu seorang mulai melihat keadiranku di sini. Asap itu berhenti. Aku yakin asap itu bukan asap biasa dan juga bukan kabut. Baik, akan aku coba menghancurkan asap itu dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Kimojo. Ilmu pembuka jalan. Ked! Asap itu bergerak lebih jauh. Dia bagai menghindar. Dia bagai punya perasaan bahwa aku akan menyerangnya. Hmm, luar biasa. Kenapa jadi begini? Nah, panah ini jatuh persis ke depan. Berdupakan. Ah, berarti panah ini sudah selesai menjalankan tugasnya, Kisagam? Dia sudah berhasil membunuh suamiku. Wah, kalau dia sudah berhasil membunuh suamimu, maka mata panah ini pasti ada darahnya. Tapi, sini tidak. Dia kembali seolah-olah diusir orang. Dia tidak kembali menancap di pedupaan ini. Dia jatuh di depan pedupaan ini. Seolah-olah dilemparkan orang. Apakah Kisagam sudah pernah mempergunakan panah ini sebelumnya? Baru kali ini. Panah ini diberi oleh seorang yang bernama Kisuka. Panah ini bernama Panah Halimun. Dia berada di dalam asap. Tapi, sudahlah. Walau suamimu belum mati pun, kau sudah berhak jadi istriku. Jangan, Kisabrang. Aku mau jadi istri Kisabrang. Bila suamiku benar-benar sudah mati. Sehingga aku merasa tidak dikejar-kejar bahaya. Dia tidak akan membunuhmu. Dia pasti membunuh saya, Kis. Alah, laki-laki penyakitan seperti dia tidak akan bisa berbuat apa-apa, Suni. Dia pasti bisa berbuat apa-apa, Kis. Percayalah, Kisabrang. Kang Diro pernah akan membunuh 15 tahun yang lalu. Ketika ada orang yang menggoda aku. Padahal waktu itu dia sedang sakit. Persis sama seperti sekarang. Jadi, jadi kalau Kang Diro tidak bisa-kisabrang singkirkan, maka nyawa saya taruh halnya, Ki. Alah, alah. Tidak usah kau pikirkan. Diro pasti bisa aku singkirkan. Sekarang, malam ini, kau harus jadi istriku. Kau harus benar-benar jadi istriku, Selangi. Jangan, Ki. Saya mohon jangan. Saya masih istri orang lain. Saya masih punya suami. Lalu, buat apa kau aku piara di rumah ini? Kalau hanya jadi hiasan saja. Padahal yang aku mau, kau harus jadi istriku pengganti anakmu bulan dari. Kalian sama cantiknya. Kalian sama-sama membuatku tergila-gila. Saya kan sudah bilang pada kisabrang. Bahwa saya bersedia jadi istri kisabrang. Bila saya tidak menjadi milik siapa-siapa lagi, Ki. Sudah, sudah, sudah. Si Diro itu nanti urusan orang-orangku. Kalau kau tidak percaya, dua hari lagi kepala si Diro akan aku berikan kepadamu. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi, Andi. Halo, pengantin baru. Apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru. Kok udah loyo begini, Andi? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gailah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yuk? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat ala Dina. Ala Dina? Kapsul obat kuat ala Dina dibuat dari rambuan tumbuh-tumbuhan berhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat ala Dina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek, dan sisa tidur. Ala Dina tercedia di mana-mana. Kapsul obat kuat ala Dina, produksi PT Sinar FM di Murni. Kisabrang terus membujuk ibu Wulandari, agar wanita itu mau menjadi istrinya. Ibu Wulandari masih tetap bertahan, bertahan dengan sebuah syarat. Walau sebenarnya wanita yang mata duitan itu, sudah sangat berkeinginan menjadi istri laki-laki lintah darat itu. Ibu Wulandari sudah berangan-angan akan menguasai harta benda kisabrang yang melimpah ruah banyaknya. Nah saudara pendengar, bagaimanakah nasib ibu Wulandari selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikilah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang. Episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Dipersembahkan oleh Denhas Adya Swara. Bekerjasama dengan PT Sinar FM di Murni. Produsen tablet obat kuat ala Dina. Obat terlambat bulan Mempas Kapsul. Tablet obat kuat dan pegalimu Duta Rema. Dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.